semua berbasis dengan Euro 4 pertanyaannya untuk teman-teman ini pasti bertanya ya apakah dengan Euro 4 masih bisa memakai biosolat Assalamualaikum selamat pagi teman-teman kangen dengan suasana motor vlog pagi-pagi hari ini aku menuju ke tempat kerjaan atau menuju ke kantor nih sambil menuju ke sana mungkin gila-gila 10 menitan lah ya kita ngobrolin tentang truk nih ya truk medium seperti Hino Mitsubishi Canter atau Izuzu Elok yang banyak dipakai buat transporter teman-teman oke ini saya sudah berada di jalan Jenderal Sudirman Marconi Balikpapan ya ada dealernya auto 2000 sini dia tuh tetap masih menjual jual ini ya truk Dyna cuma disini tidak pernah ada stoknya jadi agak susah saya untuk review nah disini dealernya Izuzu ya saya pernah review disini nanti kalau ada stok truk yang akan menjadi Euro 4 mesinnya akan saya review dari mulai Hino nah di beberapa vlog teman-teman otomotif Hino sudah keluar model baru dengan mesin Euro 4 seperti ini Hino Dutro X Power 130 HD ya wajahnya depannya tampilannya bagus walaupun kepalanya sama ya grill depan juga beda ditambah garnish depan jadi lebih mantep dan interiornya juga beda warna coklat tuh ya agak berbeda ya sedikit banyak perbedaan dan mesinnya katanya juga beda itu mesinnya diganti dengan kode apa itu saya lupa tuh ya yang jelas kalau saya sudah nge-review unitnya yang sudah dibalik papan nanti bisa kelihatan lebih jelas semua berbasis dengan Euro 4 pertanyaannya untuk teman-teman ini pasti bertanya ya apakah dengan Euro 4 masih bisa memakai biosolat nah itu saya rasa masih bisa oke udah masuk di jalan MT Hariono sambil kita sambung ceritanya untuk yang di Hino tadi itu masih bisa memakai solar yang biosolar ya jadi artinya gini jangan berkecil hati kalau nanti Euro 4 itu mesin common rail itu gak bisa pakai biosolar menurut saya bisa karena produsen yang membuat itu pasti sudah berpikir lagi ya karena memang pengguna truk di Indonesia itu hampir 100% menggunakan biosolar tidak mungkin langsung melangkah menggunakan dex light atau pentadex dengan harga yang cukup tinggi tidak masuk dihitungan ongkos muatan dan nilai barang yang diantar ya dan mungkin itu pun kalau terjadi beberapa komuniti barang akan naik dan menyusahkan masyarakat dan itu sudah dipikir oleh produsen jadi gak mungkin menggunakan solar yang mahal biarpun common rail pasti si produsen sudah memikirkan akan tetap memakai solar biasa juga bisa hanya dirubah untuk emisi gas buangnya mereka memutar otak untuk mendesain agar tidak terlalu polusi itu aja sih jadi euro 4 itu tujuan utama adalah buangan polusinya ya itu sangat penting untuk kesehatan kita semua di dunia untuk sekarang dan masa yang akan datang biar bumi menjadi tetap segar jangan terlalu banyak polusi maksudnya seperti itu dan oke sudah masuk di jalan ini MT Harion Odalo orang bilang namanya jalan BGBD dan sudah mendekati ke arah kantor oke dan yang paling ramai sih kita lihat untuk tracknya itu yang di medium track atau light track seperti LF canter atau di Dino Dutro harusnya masuk di Toyota Daina cuma Toyota Daina sekarang agak susah ditemuin jadi Toyota Daina itu mesennya melalui request itu bisa itu Toyota Daina yang kepala merah itu paling ramai di Sulawesi kalau disini mungkin penjualannya agak kurang atau gimana cuman agak susah nemu yang tahun baru atau tahun yang agak baru untuk di review kalau di Sulawesi banyak terutama di Makassar penggemar Dina walaupun sama basisnya dengan Dino Dutro jadi mungkin penjelasannya itu aja nih nanti akan saya review medium truck itu di masing-masing dealer ya karena saya sudah menghubungi salesnya unitnya belum ada sampai di kota saya ini kota Baliklapan mudah-mudahan nanti bisa saya review untuk yang kelihatan di media sosial baru kelihatan si Dino Dutro ya Dino Dutro yang berbaru yang kemonrel sudah Euro 4 nah nanti akan saya lihat kayaknya sih saya akan review Dutro duluan deh sepertinya sudah sampai di Baliklapan mudah-mudahan saya bisa ya ketemu salesnya Dino Dutro X-Power yang Euro 4 dengan kode mesin yang berbeda jangan khawatir itu tetap masih bisa menggunakan solar yang murah kalau bikin X-Lite itu tidak mungkin pemerintah juga sudah memikirkan itu oke terima kasih itu saja vlog saya dan di channel Assalamualaikum selamat menikmati